Terima kasih. Pertanyaan ini sesuai dengan pendapat resmi, pendapat mu'atamat, pendapat ofisial dalam manzhab syafi'i, tentu saja dia tidak boleh. Karena dalam manzhab syafi'i, jamak hanya boleh karena salah satu dari dua alasan. Yang pertama, kalau dia sedang safar dan ini bukan. Yang kedua, kalau sedang hujan. Umum ada pergi sholat maghrib, kemudian di tengah sholat maghrib hujan lebat. Ada rincian syaratnya di buku fikih. Tapi sederhananya begitu. Kemudian sampai sholat maghrib selesai, masih hujan lebat, dia boleh langsung selat isya di masjid tersebut. Kemudian baru pulang. Begitu juga dalam kasus sholat luhur dan asar. Pembohonan ini hanya dalam dua kondisi karena dalilnya hanya bicara tentang dua hal tadi. Menurut mensirim ulamah mazhab syafi'i. Dan pada dasarnya sholat, ini sholat, karena kitabah mau putah di surat An-Nisa. Sholat sudah ditentukan waktunya masing-masing. Bahkan waktu merupakan dimensi yang paling penting. Atau salah satu dimensi terpenting dalam sholat. Sambil-sambil kita bisa saja sholat. Mendapat keringanan macam-macam, yang penting tepat waktu. Misalnya kita gak ada air, gak ada debu untuk temu. Ada aturan sholat untuk menghormati waktu. Ya walaupun nanti sholatnya diulang. Tapi dia wajib sholat. Saking pentingnya waktu. Dalam hal itu, maka pada dasarnya seseorang mahasiswa dalam kondisi seperti ini, normalnya dia bertakuk pada Allah, dia izin, kemudian dia sholat. Dan sesaat sholat tidak sampai lama. Kalau sholatnya, let's say maghrib, tiga rukat. Sholatnya tiga rukat ini, kalau dia sedang, sedang saja. Tidak terlalu cepat, juga terlalu lama, dia tiga menit. Begitu. Pergi tiga menit, balik tiga menit, oke tambah wudhu. Maaf, pergi tiga menit untuk sholat ya. Mungkin balik-balik dua menit, dua menit gitu ya. Tambah wudhu, sepuluh menit lah. Saya pikir, masih memungkinkan. Apalagi kalau misalnya, kegiatannya, kegiatan yang bisa didiskuskan dulu, kapan memulai dan kapan mengakhiri dan kapan istirahat. Dan barang siapa bertakwa kepada Allah, maka Allah akan berikan solusi. Dan banyak keberkah diperoleh orang dengan menghormati waktu. Di Quran disurah menurut saja, Allah bilang, Rijalulatulihim tijarutu walabay'un antikrillahi wa'aqomis salatu wa'ita'i zakati. Orang-orang yang dipuji Allah ini, mereka yang tidak dilalaikan dengan kesibukan perniagaan mereka dari zikir pada Allah, sholat dan menaikan zakat. Nah tapi, ini kondisi aturan standar idealnya. Dalam kondisi tidak ideal ya, umpama. Benar-benar ini gak memungkinkan. Kalau dia izin, maka akan merusak kerjaan kelompoknya. Dia izin, maka dia akan membuat image mahasiswi yang soleha, mahasiswi yang soleh itu mengesankan image-nya buruk. Karena agama Islam sulit sekali. Menyusahkan dan seterusnya. Hal tersebut mungkin. Maka dia harus sadar juga bahwasannya ada keringanan kita untuk mengikuti pendapat yang mungkin tidak ofisial dalam madhab syafi'i, tapi masih pendapat sebagian ulama syafi'inya. Bahkan sebenarnya rangenya, menurut ulama syafi'i, mungkin pendapat di luar madhab syafi'i sekalipun. Tapi tenang, dalam hal ini kita gak perlu keluar dari madhab syafi'i, karena Imam Nawawi saja, dan siapa beliau dalam madhab syafi'i, beliau menguatkan opsi atau kasus ketiga, boleh jamak syafi'i itu kalau sakit. Tapi ini ikhtiar pilihan pribadi beliau, tidak atas nama pendapat resmi madhab syafi'i. Juga beliau sebutkan, masih dalam kitab al-madjum'u, bahwasannya sebagian ulama syafi'i, seperti al-khattabi ibn al-muntir, al-kaffal syafi'i, dan ini bukan nama-nama kecil, mereka nama-nama besar juga dalam madhab syafi'i. Mereka membolehkan, berdasarkan hadithirat muslim, kata Ibn Abbas, Nabi pernah menjamak sholat zuhur asar, sholat maghrib isya, tanpa ada takut, dan bukan juga lagi hujan. Kemudian ditanya Ibn Abbas, kok begitu, Nabi kenapa jamak? Kata Ibn Abbas, beliau gak mempersulit banget umatnya. Nah, menurut sebagian ulama syafi'i tadi, kita masih belum keluar dari madhab syafi'i, boleh jamak sholat karena kebutuhan yang mendesak, asalkan tidak dijadikan kebiasaan, alai takhidah wa'adatan, boleh. Dalam kondisi ini, kalau memang tidak tiap hari kondisi seperti ini, maka dalam beberapa kondisi tadi yang jarang, dia ambil pendapat minor dalam madhab syafi'i. Terlebih, kita punya kaidah, sebagaimana disebutkan oleh Asya'al-Bajuri dalam khasyah beliau terhadap hadithirat al-Qarib, mana betulnya bisa infaliyo kalitman ajazah, barang syafi'i. Dia diuji dengan sesuatu kondisi yang susah, maka dia silahkan takhid kepada pendapat yang boleh. Dalam hal ini, demikianlah jawaban yang bisa diberikan tentang pertanyaan tersebut. Mudah-mudahan Allah SWT berikan taufik kepada kampus-kampus kita agar memperhatikan waktu-waktu sholat. Tentu tidak harus di awal waktu selalu ya, sholat bisa juga agar diakhir. Yang penting tidak sampai keluar waktu, tapi kalau kondisi seperti yang tadi disebutkan, maka itulah hikmah adanya perbedaan pendapat para ulama, kata Imam Ibu Kudama di lomotul ituqot, Wattifakum khujat unqatia, waktilafu rahmatun wasyah. Wallahualam. Bersambung. 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 Terima kasih.